Bitcoin dalam 1 tahun terakhir ini berhasil naik 370an persen dari bottomnya harga sekitar 15.000 dolar sampai hari ini di sekitar harga 70.000 USD. Dan kurang dari 2 minggu lagi itu Bitcoin halving akan terjadi. Apakah masih oke untuk hold Bitcoin saat ini? Atau sekarang adalah saatnya kita pindah ke altcoin? Tentu sampai habis buat dapetin jawabannya. Let's go! Hai semuanya, nama gue Andi Sinjaya. Gue adalah seorang trader saham forex dan kripto. Di video kali ini, gue akan membahas sesuatu yang lagi trending di mana-mana yaitu tentang altcoin. Kenapa lagi rame-rame sih ngomongin altcoin? Karena katanya sekarang itu udah mulai masuk ke altseason. Dimana banyak coin yang akan naik jauh-jauh lebih tinggi daripada Bitcoin. Jadi sekarang gue akan ajak kalian untuk belajar dan mengerti tentang altseason. Supaya nanti gak ketinggalan momentum yang tepat untuk masuk ke altcoin. Kebetulan gue juga udah masuk di beberapa altcoin pilihan gue. Dan gue udah bikin video pertamanya di seri Stabur Altcoin. Dimana gue beli 5 altcoin, itu masing-masing 10.000 USD. Kalian bisa cek videonya di sebelah sini. Apa sih tanda-tanda atau indikator bahwa market itu udah mulai beralih dari Bitcoin season ke altcoin season? Sebenernya ada banyak. Bisa karena sentimen market yang positif terhadap altcoin. Bisa karena banyak proyek baru yang tokennya listing di market. Dan banyak yang tertarik untuk invest di sana. Tapi, menurut gue yang paling bisa di-measure secara statistik adalah dominasi Bitcoin yang udah mulai turun terhadap altcoin. Dan sekarang kita akan sama-sama lihat dan belajar. Kapan sih kira-kira altcoin ini mulai mendominasi market? Sehingga kita udah fully transisi dari Bitcoin season ke altcoin season. Seperti biasa, langsung aja yuk kita tarik garis. Oke, semateriel sekarang kita udah di depan layar monitor. Dan ini adalah chart daripada Bitcoin USD. Seperti yang kita tahu, sekarang harga Bitcoin USD itu udah di sekitar Rp69.000 per 8 April 2024. Jadi kalau kita lihat, ini udah breakout all time high-nya ya. Dan sedikit view aja di market Bitcoin USD ini, kalau kita lihat sekarang lagi konsolidasi kurang lebih di area resistance-nya di sebelah sini. Dan saat ini, kalau kita lihat dan kita bisa tarik sebuah trendline garis di sini, saat ini Bitcoin sedang membentuk sebuah pola yaitu metrical triangle. Jadi kalau misalkan harganya itu berhasil breakout, kemudian retest, itu ada potensi dalam waktu dekat akan breakout lagi, konsolidasi level di sini, dan mencapai harga yang lebih tinggi lagi. Atau harga tertinggi yang baru. Dan sekarang kita mau lihat kalau Bitcoin halving, ini udah tinggal 10 harian lagi. Dan di estimasi, itu halving datanya akan terjadi di sekitar 18 April 2024. Jadi kalau di chart, 18 April ada di sekitar sini ya. Dan ini akan terjadi Bitcoin halving, di mana supply daripada Bitcoin itu atau reward-nya akan dipotong setengah. Nah, sekarang kita akan membahas tadi indikator yang menentukan atau yang mengkonfirmasi peralihan Bitcoin season ke halftcoin season. Sebenarnya gue udah cukup sering bahas ini di video gibah-gibah Bitcoin yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang nonton, dari awal sampai sekarang pasti tahu kalau misalkan kita bisa melihat dominasi daripada Bitcoin ini di satu pair. Bisa diakses juga di trading view yaitu btc.d atau market cap Bitcoin dominance. Jadi kalau kita lihat saat ini, ada di chart weekly time frame. Ini adalah market cap Bitcoin versus market cap altcoin atau semua coin-coin lainnya di luar Bitcoin. Dan kita akan sama-sama coba untuk lihat peralihan Bitcoin yang terjadi di halving yang sebelumnya, yaitu di tahun 2020. Jadi ini gue akan remove dulu drawing-nya biar lebih jelas aja. Seperti yang kalian juga tahu, kalau kita melakukan pendekatan analisis menggunakan technical, itu kita berkaca terhadap historical datanya atau historical price-nya. Jadi kalau kita tahu halving yang sebelumnya, itu terjadi di tahun 2020, sekitar bulan Mei tanggal 11. Jadi gue akan coba cari di sini. Nah, di sini kurang lebih adalah waktu terjadinya Bitcoin halving yang sebelumnya. Kalau kita lihat memang sebelum Bitcoin halving ini terjadi, pergerakan Bitcoin dominance itu punya trend yang naik atau uptrend sebelah sini. Artinya kita bisa simpulkan bahwa menjelang Bitcoin halving ini masih ada di dalam sebuah Bitcoin season. Artinya Bitcoin ini masih outperform alternatif-alternatif coin yang lainnya. Kalau kita perhatikan ini pergerakannya naik dari kurang lebih di sini 36% sampai di sini kurang lebih sekitar 70-an persen. Memang pergerakan naiknya signifikan. Dan kapan sih waktunya peralihan dari Bitcoin ke alternatif coin? Nah, kalau kita lihat di sini secara technical analysis, ada satu resistance yang bisa kita tarik di sekitar sini. Dan di sini ada satu candlestick pattern reversal yang kita tahu sama-sama yaitu doji, kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah saat mulai terjadinya peralihan antara Bitcoin ke alternatif coin. Nah, kita bisa lihat di sini pergerakan selanjutnya dia drop signifikan. Dari market cap Bitcoin yang awalnya sekitar 70-an persen, di sini kalau kita lihat turun terus sampai di bawah 50% atau sampai 40%. Nah, ketika momen ini terjadi, artinya alternatif coin itu punya performance yang jauh-jauh lebih positif, jauh-jauh lebih tinggi kenaikannya dibandingkan performance Bitcoin itu sendiri. Oleh karena itu, ketika momen ini terjadi, ini terjadi yang namanya alt season dan memang adanya peralihan money flow dari Bitcoin itu masuk ke alternatif coin yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini terjadinya transisi, itu kurang lebih di sekitar tanggal 28 Desember 2020. Artinya alt season ini baru terjadi setelah Bitcoin halving. Kalau kita mau lihat kurang lebih berapa lama dari Bitcoin halving, di sini kalau kita lihat kita dapat 33 minggu atau 231 hari. Nah, tapi yang perlu diingat teman-teman di sini, bahwa ketika halving terjadi, di sini memang adanya penurunan dulu momentum daripada Bitcoin. Kemudian Bitcoin masih akan tetap naik ke atas dan setelah itu drop, membuat di sini kalau kita tahu sebuah pola reversal yaitu double top. Nah, bagaimana kondisi yang terjadi saat ini? Nah, kalau kalian perhatikan, sebelumnya kita udah bahas di mana di sini ada satu area konsolidasi, artinya pergerakan Bitcoin dengan altcoin itu cukup seimbang atau cukup balance. Tapi ketika mulai menuju Bitcoin halving, kurang lebih di sekitar 15-18 April nanti, gue akan tandain kurang lebih di sini. Nah, Bitcoin ini berhasil breakout daripada area tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, trendnya itu masih bergerak naik atau bulis. Di sini, biar lebih clear, gue akan bikin satu area support resistance saja di sebelah sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi, kalau kita lihat secara fakta, Bitcoin masih mendominasi market crypto saat ini. Gue bisa bilang, berdasarkan market cap dominance yang kita lihat saat ini, ini masih belum terjadi yang namanya alt season. Karena pertama, berkaca dari alt season yang sebelumnya terjadi, itu baru terjadi kurang lebih sekitar 33 minggu setelah halving Bitcoin itu terjadi. Jadi, kalau misalkan kita ambil approximately mirip-mirip 33 minggu dari halving Bitcoin, artinya alt season ini benar-benar akan terjadinya atau happeningnya itu di sekitar bulan Desember tahun ini atau di akhir tahun 2024. Nah, yang kedua kalau kita lihat, di sini masih belum terlihat adanya pelemahan daripada chart Bitcoin dominance-nya itu sendiri. Jadi, kalau secara teknikal analisis, ini masih ada potensi untuk bergerak naik ke atas, kemudian akan koreksi lagi mungkin ke bawah, baru nanti akan naik lagi. Dan ada potensi membuat double top lagi seperti yang sebelumnya baru drop setelah 33 minggu after halving Bitcoin. Jadi, kalau misalkan kita melihat dari pergerakan yang sebelumnya, kurang lebih akan terjadi seperti ini. Tapi, smart area bukan berarti apa yang terjadi di bulan Desember 2020 ketika Bitcoin dominance-nya itu turun drastis, artinya harga Bitcoin juga turun secara signifikan. Enggak. Nah, kalau kita coba lihat ke chart-nya Bitcoin USD, di sini kita mau tandain di bulan Desember 2020 tanggal 28. Nah, kalau misalkan tadi kita lihat Bitcoin dominance-nya udah mulai reversal turun ke bawah, tidak sama dengan pergerakan harga Bitcoin. Di sini pergerakan harga Bitcoin itu masih bergerak naik ke atas kurang lebih masih 100%-an lagi dari harga yang kita lihat di Bitcoin dominance-nya itu dia turun. Artinya apa? Walaupun Bitcoin-nya masih naik signifikan, berarti altcoin-nya itu naiknya luar biasa tinggi, melebihi pergerakan Bitcoin. Misalkan Bitcoin dalam waktu kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan ke depan, itu pergerakannya cuma 100% naik ke atas. Tapi, alternative coin-nya mungkin bisa sampai 500% atau mungkin bisa sampai 600%. Nah, ini yang kita sebut dengan alt system, di mana market cap Bitcoin-nya itu akan kalah dibandingkan dengan growth daripada market cap alternative coin lainnya. Nah, biar lebih jelas sedikit, gue akan tambahin aja chart daripada atau grafik daripada Bitcoin dominance di sini, biar kita bisa belajar sama-sama atau kita bisa lihat sama-sama. Oke, seperti yang bisa kita lihat, di tanggal 28 Desember 2020, Bitcoin dominance-nya di sini udah mulai terjun ke bawah. Padahal, harga Bitcoin itu masih bergerak naik ke atas. Artinya ada pergerakan daripada altcoin yang sangat signifikan. Atau kita bisa bilang setelah 28 Desember 2020, ini ada divergence antara pergerakan harga Bitcoin dengan Bitcoin dominance-nya. Nah, sekarang kita akan coba lihat. Tadi kita udah tandain di sekitar 15 April 2024, itu akan terjadi Bitcoin halving. Dan 33 minggu setelah Bitcoin halving, which is kurang lebih di sini, di 2 Desember 2024, ini baru akan terjadi yang namanya alt season. Artinya, gue bisa proyeksikan saat ini, mungkin pergerakan Bitcoin itu masih akan naik sampai Desember 2024 akhir. Bahkan mungkin melebihi Desember 2024 akhir. Tapi, nanti chart daripada Bitcoin dominance itu udah mulai drop lagi ke bawah, udah mulai masuk ke alt season. Oke, jadi apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil analisis kita terhadap chart Bitcoin dominance yang tadi kita udah lihat dengan chart daripada Bitcoin itu sendiri? Pertama, belajar daripada alt season yang terjadi di halving yang sebelumnya. Kita bisa melihat bahwa alt season akan terjadi kurang lebih 33 minggu. Ini kurang lebih ya, bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Atau di sekitar akhir tahun 2024. Yang kedua, kita bisa punya plan dari sekarang atau strategi di mana kita akan coba untuk antisipasi mulai ada peralihan dari Bitcoin ke alternative coin. Itu kurang lebih di akhir tahun 2024. Mungkin di 2025 Bitcoin masih akan tetap naik. Tapi, pergerakan alternative coinnya ada potensi yang lebih besar untuk naik lebih signifikan lagi. Artinya, kalau kalian trader yang ingin memaksimalkan gain sebesar-besarnya di buluran crypto kali ini, kalian bisa consider untuk take profit Bitcoin di akhir tahun 2024 dan mulai masuk atau cari coin-coin yang menarik untuk mengikuti alt season yang tadi. Tapi, kalau kalian adalah trader pemula yang cenderung melihat altcoin ini terlalu high risk gitu. Walaupun bisa naiknya signifikan, tapi volatilitasnya itu cukup tinggi. Menurut gue, kalian bisa stay aja di Bitcoin karena itu juga udah lumayan signifikan naiknya. Yang terakhir, mungkin ini catatan bahwa bukan berarti saat ini nggak ada alternative coin yang bisa lebih bagus daripada Bitcoin. Tentu ada beberapa single altcoin yang performasinya jauh-jauh lebih bagus daripada Bitcoin. Tapi ingat, single altcoin ini belum tentu bisa mewakili keseluruhan daripada altcoin yang akan naik di kemudian hari. Artinya, kalau kita ngomongin alt season, ini adalah sekumpulan altcoin yang performasinya jauh lebih bagus daripada Bitcoin itu sendiri. Bukan cuma single asset daripada altcoin. Maka dari itu, gue udah pilih 5 single altcoin yang gue tertarik untuk invest saat ini atau trading saat ini juga. Sebelum terjadinya alt season, di series YouTube yang terbaru yaitu Tabur Altcoin. Dimana gue beli 5 altcoin dan masing-masing itu gue tabur 10.000 USD. Kalian bisa cek videonya di sebelah sini. So, segitu aja video kali ini. Jadi, menurut gue apakah saat ini saat yang tepat untuk menjual Bitcoin lalu kita pindah ke altcoin? Menurut gue secara personali belum karena seperti data yang udah kita analisis bareng-bareng, ini baru akan terjadi kurang lebih sekitar 33 minggu setelah halving itu terjadi. Tapi, balik lagi yang gue lakukan cuma analisis, kita nggak tahu benar atau salahnya. At least untuk saat ini, view gue seperti itu dan sangat dimungkinkan untuk ada adjustment di kemudian hari. Jadi, disclaimer, ini bukan satu rekomendasi atau satu financial advice. Jadi, please do your own research. Anyway, kalau misalnya kalian mau dapet info yang lebih cepat seputar trading, biasanya gue sering share di telegram baru gue yang baru gue bikin beberapa waktu yang lalu. Jadi, feel free untuk join. Di bawah sini udah sekitar 14.000-15.000 yang join saat ini. Akhir-akhir ini gue sering sharing tentang launchpad, launchpool, atau airdrop yang gratis yang lagi gue garap juga. Jadi, feel free untuk join di mana kita bisa mendapatkan crypto atau token gratis. Linknya gue share di deskripsi ya. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Menurut kalian sekarang udah mulai alt season atau belum? Atau kalian setuju nggak dengan analisis yang tadi gue barusan share? Tulis di komen di bawah. I'll see you in the next video. Bye-bye.